Intro Identitas pelaku penyerangan Waka Polres Karanganyar akhirnya terungkap. Polisi mewastikan pelaku bernama Karyono Widodo, warga Madiun, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol Wihastono Yoga Pranoto di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Pihak keluarga dari Madiun pun telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, yaitu ibu dan adik pelaku bernama Santoso Rohman. Rohman mengatakan sebelumnya sang kakak mendekam di sel Makobrimob dan keluar dari penjara tahun 2019. Rohman menegaskan kakaknya memang tertutup dan ia juga tidak mengetahui apakah kasus sebelumnya terkait dengan peristiwa Tamrin. Masa pelaku ini yang menyerang itu jenazahnya masih dimasukkan Banyangkara, di Semarang. Itu satu orang ya Pak? Iya, satu orang. Ini tas yang bergulang survival gak? Dia pakai pedang, apa-apa itu? Gak ada. Gak ada, cuma sabun ini dong. Ya isinya itu aja pakaian, ada pisau satu lagi, di dalamnya ada skat gigi, sama ordol gitu ya, sama ada kertas-kertas. Ya tentu gini, karena identitas itu tidak ada sama sekali identitasnya. Ya tentu kan kalaupun ada mengakui seandainya pelaku ini yang merupakan keluarganya. Ya tentu kan ada tes darah atau mortem, jiri-jiri segala macam dengan pihak keluarga yang mengakui ya. Nanti kalau sudah dinyatakan, oh ya bener nih ternyata keluarganya, nanti kita akan rilis. Mambisnya keluar apa enggak ada? Ya. Mambis, yang jari mambisnya. Ya itu makanya, akan didalami oleh ini habis juga. Ya tentu nanti koordinasi kita dengan koda lain, kalau memang nanti ada yang mengakui dari keluarga pelaku ini. Diketahui peristiwa penyerangan terjadi di pintu jalur pendakian Cemoro Kandang, Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar, Minggu 21 Juni 2020 siang. Pelaku tewas kehabisan darah, usai ditembak tiga kali di bagian kaki. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman di Kedung Mundu, Semarang. Wihastono menjelaskan pemakaman akan dilakukan secara layak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih.